Bali United gagal mengambil alih posisi puncak klasemen Liga 1 setelah tumbang di tangan Persikabo 1973. Laga Bali United vs Persikabo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu, Jumat tanggal 30 September. Tuan rumah Bali United unggul terlebih dahulu lewat back gaik mereka Leonard Tupamahu pada menit ke-25. Namun, Persikabo berhasil membalikkan kedudukan berkat gol yang dicetak oleh Tomoki Wada menit 48 dan Dimas Derajat menit 60. Kemenangan atas Bali United membuat Persikabo kini mengoleksi 19 poin dari sebelah selaga. Persikabo Asuhan Jajang Nurjaman masih duduk di posisi ke-7. Sementara itu Serdadu Tridatu, julukan Bali United, gagal mengudeta Madura United di posisi puncak klasemen Liga 1. Bali United masih berada di peringkat ke-4 dengan 21 poin dari 11 pertandingan. Pasukan Stefano Cugura juga bisa turun apabila Persija Jakarta 21 poin dan Borneo FC 20 poin yang secara berurutan berada di peringkat ke-5 serta ke-6 bisa meraih kemenangan pada laga pekan ke-11. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!